Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pembelajaran hari ini kita telah sampai di Pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di tema 1, subtema 1 Mari kita mulai Apa saja yang menjadi pokok pembahasan kita kali ini, ini dia Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 Mengenai menemukan informasi dalam bacaan Yang kedua, PPKN 1.4, 2.4, 3.4 dan 4.4 Membiasakan sikap menjaga persatuan dalam keragaman Mari kita mulai Yang pertama, menemukan informasi dalam bacaan Seperti yang kita ketahui, setiap bacaan itu memiliki isi berupa informasi Yang dapat diketahui sebagai gagasan pokok dan gagasan pendukung Jadi, dari gagasan pokok dan pendukung tersebut Ada beberapa informasi yang bisa kita gali ya Informasi itu bagaimana caranya kita bisa menggalinya Ini dia Yang pertama, dengan membaca secara keseluruhan Jadi, informasi dalam bacaan itu kan sifatnya menyebar ya Dan sistematis Jadi, kalian harus bisa membaca secara runtut dan memahami tiap-tiap baca kalimat Dan tiap-tiap paragraf Terus yang kedua, informasi bisa dipetakan tiap paragraf ini tadi ya Paragraf pertama apa, nanti kalian tulis Dan paragraf kedua apa, kalian tulis Juga paragraf-paragraf selanjutnya Hingga terjadi Pokok-pokok yang bisa dihubungkan antar paragraf Lalu, penggalian informasi bisa dengan menggunakan pertanyaan Seperti 5W, 1H itu ya What, where, who, when Terus, how ya Apa Apa topik dari bacaan itu Bagaimana Bacaan itu bisa terjadi isinya ya Terus, siapa saja tokohnya Terus, mengapa kok bisa terjadi gitu ya Nanti, kalian bisa mengerjakan aktivitas 1 itu ya Halaman 27 Mengenai suku asmat Selanjut Yang kedua, membiasakan sikap menjaga persatuan dalam keragaman Indonesia adalah negeri yang sangat kaya akan perbedaan Perbedaan itu adalah sarana untuk bersatu dan merekatkan diri di bawah sepenuhnya Bineka Tunggal Gika Bineka Tunggal Gika itu Walaupun berbeda-beda Tetaplah satu Yaitu Indonesia Indonesia itu kaya akan Budaya Akan kehidupan sosialnya Ya Mari kita Lestarikan perbedaan itu Dengan cara apa Saling menghargai Dan menghormati Apa saja sikap dan perilaku menerima keragaman dan perbedaan Yang pertama adalah toleransi Ya ini Tanggang rasa ya Atau mau menerima Menghormati dan menghargai Orang lain Ya Toleransi Terima Terima Walaupun ada agama lain yang ada di tetangga kita Kita harus tetap Menerima ya Karena kita sama-sama hidup di Indonesia Yang kedua Simpati dan empati Ada perbedaan ya Antara simpati dan empati Simpati adalah rasa kasih atau ikut serta dalam merasakan rasa Jadi begini kalau ada perasaan temannya yang kurang baik Ada temannya yang sakit Dia juga ikut merasakan sakit Ya Atau temannya senang Dia juga ikut merasakan senang Terus empati Perasaan Seseorang benar-benar tahu perasaan Karena dia pernah dalam Berada dalam posisi itu Bedanya ini ya Kalau simpati itu merasakan saja Kalau empati merasakan Dengan lebih Karena dia pernah dalam posisi itu Ya Kira-kira lebih dalam mana simpati dan empati Lebih dalam empati ya Terus cinta damai Menghindari perselisian dan mengutamakan perdamaian Jadi Kalau biasanya kan Kalau dalam kehidupan berbangsa kan ada gesekan ya Baik disengaja Ataupun tidak disengaja Kita sebagai bahasa Indonesia harus Menomersatukan Perdamaian Ya Dihindari itu perselisian Bolehlah kita Ada konflik Tetapi konflik itu harus dikecilkan dan harus dihabiskan Ya Kita lanjut Selain itu ada juga cinta tanah air Rasa kebersamaan saling memiliki antar elemen bangsa Indonesia Sebenarnya Ada juga ya Kampanye cinta tanah air itu Cinta produk-produk Indonesia 100% cinta Indonesia Dengan cara apa kita Dengan cara Saling Mendukung antar elemen bangsa Contohnya apa Kalau ada Bade itu ya Bade kan produknya asli Indonesia Itu kita bangga menggunakan Bade Ya Terus demokratis Demokratis ini ya Demokratis dan anti-diskriminasi Ini sebenarnya Perwujudan dari Pemenuhan hak asasi Atau dasar Tiap individu atau kelompok Maksudnya ini Apa Dalam Melakukan organisasi Semuanya harus Demokratis ya Tidak boleh menang sendiri Mentang-mentang punya kedudukan Punya kekuatan Itu tidak boleh Ditonjolkan Karpediwi ya Harus Ada persetujuan Antar ke Kelompok Terus Yang terakhir Kerjasama Kerjasama itu Memahami dan Tolong-menolong Maksudnya disini Memahami itu Apabila ada Kesusahan ya Seumpama Teman kalian Mengalami Ban bocor Gitu lah Lalu kira-kira kalian mikir Ban bocor itu Kalau ke sekolah kan Kesulitan Bagaimana kalau saya Bonceng Terus Ditolong Ya Baik Pelajaran hari ini Selesai sampai disini Apabila ada pertanyaan Silahkan Bisa melalui Rotasum Atau Part up Orang lebihnya Mohon maaf Dan saya hari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax